Halo Sobat Gaming, jumpa lagi, salam sehat selalu Oke kabar gembira teman-teman, kemarin baru liris emulator terbaru PS Vita untuk Android Dan sekarang kalian bisa menginstallnya di HP Android kalian dan bisa memainkan game-game PS Vita terkeren di HP Android kalian dengan sangat mudah sekali Oke pastinya emulator ini dalam tahap pengembangan awal, nama emulatornya adalah Vita 3G teman-teman Oke, yang ingin tahu caranya bagaimana step by step cara menginstallnya, saya menggunakan HP spek kendang Asus Info Max Pro M1 teman-teman Sebelum lanjut, jangan lupa supportnya agar channel ini cepat berkembang dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Thank you Oke, langkah pertama teman-teman silahkan install Vita Trika Android Release 2 ini teman-teman ya baru rilis yang versi 2 Oke, setelah install Kalian harus memiliki Ini teman-teman PS Vue Update Firmware dan PS Vue Update Ini nanti saya kasih di kolom deskripsi ya Oke, next Kita menuju ke aplikasinya teman-teman Oke, kita pilih bahasa Inggris Ini installing boot firmware Kita install firmware file disini teman-teman izinkan File PS update nya ini dia Ada dua ya teman-teman ya Kita install semuanya Oke, suksesful Kita install lagi Yang versi ini Yang baru 6 MB Oke Setelah itu klik next Oke 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 System is ready teman-teman Oke, simpul teman-teman Yap Ini Di unchecked saja Create user Kita bikin user disini Oke Oke Kita klik lagi user nya Sudah jadi teman-teman Oke Ini dia tampilannya Emulator PS Vita Android teman-teman Ini saya menggunakan Android 10 Asus Info Max Pro M1 Snapdragon 636 Ini file untuk menginstall game nya Kalian pilih install heap Yeap ini ya teman-teman ya Nomor 3 Finder Pkg tidak bisa Vpk juga Enggak support Oke Emulation Ini setting-setting nya Configuration Setting Kita menuju ke setting Kita pilih automatic Oke CPU Dynamic Ini pilihannya Oke Default aja GPU Disini Vulkan ya Auto Vulkan Disini Dada Open GL Teman-teman Ternyata Ini GPU GPU Add Custom Driver Ini bisa menggunakan Punyanya Skyline Ini khusus untuk Snapdragon Untuk Vulkan Mediatek 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 tidak bisa Ya Saya coba Turnip ini Teman-teman Ini Driver nya Skyline Terus Kita pilih Turnip Oke Ini juga bisa Mengatasi bug Grafik Hitam Blank Atau apa ya Tinggal Guna ganti Drive Ini Untuk Internal Resolution Ini sampai berapa Ini 8x Coy Keren sekali Untuk hp kentang Ini Satu kali aja Ini Oke Setelah itu Sistem Ada apa Pilih Pstv mode Ini untuk fullscreen Emulator Ini saya juga baru Ya teman-temannya Kita Belajar Bareng bersama Ini Untuk yang Performance Overlay Untuk spek Dewa Ini bisa Di Grafiknya Bisa di lebih Dimaksimumkan Disini ya Pilih maksimum Untuk yang Spek kentang Gak usah Gak usah di cek Udah Itu saja Teman-teman Oke Ini cuman Tema-tema Ini belum Ada pilihannya Udah Sudah Disave Kita close Ya Kita Menuju Game-nya Game-nya Berformat Bentar ya teman-teman Ya Select Tadi saya Download Game-game kecil-kecil Dulu ya Ini seperti Dragon Quest Caranya tinggal Install aja Auto-install Menuju ke Memory Internal Tidak Bisa ke External SD Teman-teman Jadi ini Di-install game-nya Nanti Muatnya di Memory Internal Ini kalau tidak Bisa Bisa dihapus Hapusnya juga lewat sini Seperti PlayStation 3 Juga Untuk Teman-teman di sini untuk mapping Untuk Overlay Ada di control teman-teman Sorry sorry Sebenar Ini bagian control Ini bagian control Control ya Overlay Gamepad overlay Di sini kita Bisa sesuaikan Ini ya Modifik Gamepad overlay Oke ini bisa digeser-geser Sini Silahkan ini Teman-teman Yang Menggunakan Talk Pad screen Oke itu saja ini sudah bagus ini Overlay Setelah itu sudah di-close saja Kalau yang ingin menggunakan Gamepad Bluetooth Kalian bisa Connect lewat sini ya Ini auto-connect teman-teman Tinggal Bluetoothnya Dinyalakan Terus Connected aja Oke sorry sorry Oke kita coba Game satu persatu Ini Ninja 10 Ninja Second Ninja Egg Oke Oke Apakah bisa Teman-teman Oh Forza close Oh Kasian Kasian Sebab kentang ini Menangis Mas Kita coba game selanjutnya Aboy Anis Bloop Gimana ini Mas Oke Oh Sayang sekali men men Dan Spek kentang Spek kentang Spek kentang Oke Ini Juga Apa ini Dragon Wilder Quest Oke Sayang sekali Saya juga mendownet game yang paling ringan ya Metal Slug ya Tapi ini kalau tidak bisa ya Parah Oh ini dia ini Ini dia teman-teman Sudah bisa dipencet-pencet seperti ini ya Yah Belum bisa ini untuk spek kentangnya teman-teman Oke Kita lanjut Menuju ke Gimana aja yang sekiranya kompetibel teman-teman Oke Ini teman-teman Game yang sekiranya kompetibel atau tidak Ini teman-teman Ini status playable Bunny must die Kalau yang status menu hanya Dapat masuk di menu Intinya kalian download yang versi playable teman-teman Ini lumayan banyak ya Yang playable ya Untuk speknya di atas 636 Saya pastikan sudah bisa memainkannya Jadi ikutin aja step-stepnya Cara install Cukup mudah Setelah itu download game Yang Berformat non-DRM Non-DRM teman-teman Oke Banyak ini teman-teman Ini kalian bisa Lihat listnya Nanti saya akan Taruh di deskripsi juga Oke Terima kasih teman-teman Mohon bantuannya Untuk Like dan subscribe Agar channel ini cepat berkembang Terima kasih mohon maaf bila ada salah kata Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya